Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 Hurin Uliasania, Laura Adila Yonanda, Bangun Mauliyati Tambunan, Ardhani Ikhwan Nusafa, dan Reza Fethiomar Bun Disini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi Pertama, apa itu ideologi? Apakah teman-teman tahu? Pengertian ideologi Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar Atau ide Definisi ideologi berkembang menjadi kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan Yang menyeluruh dan sistematis Yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan Kedudukan Pancasila Ideologi Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia Karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila menjadi dasar negara Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia Dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Di sini kami akan membahas menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara Presiden Soekarno pernah mengatakan Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa Dengan lebih bijaksana di masa depan Sejarah memberikan kearifan pengertian lain dari istilah tersebut Yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan Dua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat Berbeda dengan bangsa-bangsa lain Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pada suatu asas kultural yang memiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Bukan hanya hasil konseptual seseorang saja Melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri 3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila Hal tersebut berarti pendidikan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan umum pada pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting 4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran Tentang upaya atau usaha memwujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Kesimpulan dan saran, Indonesia sebagai bangsa yang berideologikan Pancasila harus menjadikan Pancasila sebagai sistem etika Etika adalah cabang filsafat yang berasal dari sila-sila Pancasila Untuk mengatur setiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia Penggunaan Pancasila sebagai sistem etika sangatlah penting karena dalam Pancasila sudah mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan Kita sebagai mahasiswa, generasi pemuda generus bangsa haruslah benar-benar menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa Dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena kitalah yang menentukan masa depan bangsa Itulah sedikit penjelasan dari kami, kami seakan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh